Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji khusus Kalimantan Selatan memprotes kebijakan maskapai Garuda Indonesia yang hanya menjalin kerjasama penjualan tiket penerbangan ke Tanah Suci kepada empat travel di Jakarta. Dengan adanya kebijakan monopoli tiket pesawat oleh travel tertentu akan berdampak terhadap mahalnya harga tiket menuju Tanah Suci karena travel penyelenggara haji dan umroh diharuskan membeli dari travel rekanan Garuda Indonesia. Selain itu travel penyelenggara haji dan umroh di Kalimantan Selatan juga kesulitan untuk melakukan reservasi atau kemesanan tiket. Dari segi harga yang jelas saat ini ada kenaikan sekitar 2,4 juta per satu Maret. Kemudian per 18 Februari ada kenaikan 300 ribu. Sebenarnya ini ada apa? Yang tadinya mestinya kita bisa jual di bawah 15 juta sekarang kan sudah di atas 17 juta. Forum komunikasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji khusus Kalimantan Selatan mengancam jika maskapai Garuda Indonesia tetap memperlakukan sistem monopoli agen tiket maka pihak travel penyelenggara umroh dan haji khusus sepakat untuk tidak menggunakan jasa penerbangan Garuda Indonesia menuju Tanah Suci. Fadliah Zahari, Zawanda Litvidarlam, Kopas TV, Banjarmasin. Karena pihak Garuda di sini di...